Nah untuk yang pertama bisa kita lihat Akan saya bacakan dulu soalnya Sebuah halus restrik yang melalui suatu resistor Itu diketahui nilainya 1,25 Ampere Tetapi pada pengukuran itu menghasilkan nilai 1,22 Ampere Nah pada soal yang pertama ini kita diperintahkan untuk mencari 4 pertanyaan Yang pertama A yaitu kesalahan absolut dari perhitungan dan pengukuran yang kita lakukan Kemudian yang B persentase kesalahannya Kemudian C ketepatan relatif Dan D terakhir nanti persentase dari ketepatannya Oke langsung ke jawabannya Hal pertama tentu dari soal harus kita buat dulu diketahuinya Yang diketahui yang pertama yaitu Yn Atau nilai dari perhitungan yaitu 1,25 Ampere Kemudian ada Xn yaitu dari pengukuran 1,22 Ampere Kemudian yang pertama yaitu mencari kesalahan absolut Atau bisa kita lembakan dengan E Untuk mencari kesalahan absolut Kita bisa Dapatkan hasil kesalahan absolutnya yaitu 0,03 Ampere Kemudian yang B yaitu persentase kesalahan Untuk persentase kesalahan itu sendiri rumusnya yaitu E per Yn dikali status persen Kita masukkan nilainya 0,03 per 1,25 Dikali 100 persen nanti dapatkan hasil 2,4 Ampere Kemudian yang C Yang C yaitu ketepatan relatifnya Nah untuk ketepatan relatif Kita bisa menggunakan persamaan 1 dikurang Yn dikurang Xn per Yn Kita masukkan nilainya nanti dapatkan hasil 1 dikurang 1,25 dikurang 1,22 per 1,25 Yaitu 1 dikurang 0,24 dan dapatkan hasil akhir 0,97 Ampere Kemudian yang terakhir yaitu persentase dari ketepatannya Ketepatan relatif dikali dengan 100 persen Tadi sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai ketepatan relatifnya yaitu 0,976 Ampere Nah kita kalikan dengan 100 persen Didapatkan persentase dari ketepatannya yaitu 9,76 persen Oke mungkin untuk soal nomor 1 Hanya itu saja pembahasannya Mungkin nanti ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan di akhir ya Kita lanjut dulu ke pembahasan soal kedua Nah untuk soal yang kedua Soal cerita yaitu pada suatu pengukuran itu didapatkan beberapa data tahanan Dengan hasil sebagai berikut Data pertama yaitu 148,2 Ohm Kemudian ada data kedua 147,5 Ohm Data ketiga 147,9 Ohm 148,1 Kemudian 148,1 147,8 147,4 147,6 Dan data terakhir data kesepuluh yaitu 147,5 Nah Dari beberapa variasi data yang didapatkan Kemudian yang B mencari deviasi standar Dan yang C mencari Ketelitian rata-rata Oke untuk mempermudah Bisa kita buat dulu ke dalam bentuk tabel Kita buat kita susun datanya mulai dari data pertama sampai yang ke 10 Kemudian Untuk mencari nilai pertama atau nilai rata-rata Kita bisa menggunakan persamaan Rumus mencari min pada umumnya yaitu Sigma XI per N Pada tabel sudah diketahui Nilai dari Sigma XI nya berapa Yaitu 147,6 Jumlah datanya atau N itu semenengan 10 Kemudian untuk mencari nilai rata-rata Bisa kita bagikan 147,6 Per 10 Dapatkan hasil nilai rata-rata Yaitu sebesar 147,76 Oke mungkin bisa kita lanjut ke Soal B Yaitu mencari deviasi standar Nah untuk mencari deviasi standar Kita bisa menggunakan rumus Delta X sama dengan 1 per N Akar dari N Sigma XI kuadrat Dikurang dalam kurung Sigma XI kuadrat Per N dikurang 1 Nah nilai dari Masing-masing yang diminta disini Sudah diketahui pada tabel Kita tinggal memasukkannya Nanti akan didapatkan hasil 1 per 10 Dikali akar dari 0,893 Yaitu Dapatkan hasil sebesar 0,094 Atau bisa kita bulatkan menjadi 0,1 Ohm Jadi deviasi standarnya itu 0,1 Ohm Kemudian untuk soal C Dari nomor 2 ini Kita diperintahkan untuk mencari Nilai ketelitian rata-rata Untuk mencari nilai ketelitian rata-rata Maka kita harus mencari dulu Nilai ketelitiannya Dari masing-masing data Dari ke 10 data yang sudah kita dapatkan Mulai dari data pertama Sampai data ke 10 Setelah kita dapatkan nilai ketelitian masing-masing Baru bisa kita mencari nilai ketelitian rata-rata Untuk mencari nilai ketelitian rata-rata Kita hanya perlu menggabungkan Nilai ketelitian dari masing-masing data Atau sigma ketelitiannya Mulai dari data 1 Ditambah data 2 Ditambah data 3 Sampai data ke 10 Kemudian kita bagikan dengan jumlah data yang didapatkan Atau sebesar 10 Nanti akan dapatkan hasil 0,998 Oke mungkin untuk pembahasan soal kedua Mungkin cukup sampai di situ Untuk yang kurang jelas Mungkin nanti bisa ditanyakan di akhir Pembahasan Bisa kita lanjut ke soal yang ketiga Untuk soal yang ketiga Kita diberikan sebuah gambar rangkaian Pada rangkaian tersebut Diketahui beberapa nilai Variabel seperti arus Kemudian Ada pahanan juga Kemudian untuk perintahnya Kita disuruh mencari yang pertama Yaitu Apa jenis dan tipi alat ukur Listrik tersebut Untuk mengukur rangkaian yang ada Gambar rangkaian tersebut Kemudian Mencari nilai R1 Nilai R2 Dan terakhir nanti menentukan harga Nilai R3 Nah untuk penjelasannya Yang pertama yaitu Kita menentukan jenis Dan tipi alat ukur listrik Pada rangkaian Atau gambar rangkaian Nah jenis dan tipi alat ukur Yang Pada rangkaian itu Yang paling Cocok yaitu Ampermeter Tipesan Kemudian yang kedua Menentukan harga R1 Harga R1 Itu bisa kita lihat pada Batas ukur 10 miliampere Kemudian diketahui RS sama dengan R3 Tambah R2 Tambah R1 Dimana RS paralel dengan RM Arus input Atau I Itu sama dengan 10 miliampere Sedangkan arus defleksinya itu Atau I-M yaitu 50 mikroampere Maka arus pada RS Maka arus pada RS adalah IS sama dengan I dikurang IM Kita masukkan nilainya 10 miliampere dikurang 50 mikroampere Nanti didapatkan nilai sebesar IS Sama dengan 9,950 mikroampere Nah Karena tegangan Sunnya Itu sama dengan tegangan pada alat ukur Maka R3 Tambah R2 Tambah R1 Dikali IS Atau arus pada sun Itu sama dengan IM Kali RM Kita masukkan nilai IS Yang sudah didapatkan R3 Tambah R2 Tambah R1 Dikali 9,950 Itu sama dengan 50 Dikali 50 Kemudian Kita Kita kalikan R3 Tambah R2 Tambah R1 Kita bagikan 2,500 Dengan 9,950 Nanti didapatkan Persamaan Satu Yaitu R3 Tambah R2 Tambah R1 Sama dengan 0,25 Ohm Nah Kemudian Pada batas ukur 100 mA R3 Dan R2 Itu paralel Dengan R1 Dan RM Nah Arus defleksi Atau IM Itu mengalir Lewat R1 Dan RM Sedangkan Arusan Itu lewat R3 Dan R2 Maka IS Sama dengan I Kurang IM Jadi Dapatkan Arusnya Sebesar 100 mA Dikurang 50 mA Sama dengan 99,950 mA Nah Karena Tegangan Sun Itu Sama dengan Tegangan Pada alat Untuk Maka IS Sama dengan Maka IS Kali R3 Tambah R2 Itu Sama dengan IM Kali R1 Tambah RM Kita Masukkan Nilainya Nanti Dapatkan Persamaan Kedua Yaitu 99,950 R3 Tambah 99,950 R2 Itu Sama dengan 50 R1 Ditambah 2500 Ukur 1 Ampere Bisa lanjut Slide-nya Kak Nah Pada batas Ukur 1 Ampere Itu R3 Paralel Dengan R2 Tambah R1 Tambah RM Maka Arus IM Mengalir Lewat R2 R1 Dan RM Sedangkan IS Lewat R3 Besarnya IS Itu Sama dengan I Dikurang IM IS Sama dengan 1 Ampere Dikurang 50 Mikro Ampere Nanti Dapatkan IS Sebesar 999 950 Mikro Ampere Karena Tahanan Sun Sama dengan Tahanan Pada Alat Ukur Maka IS Kali R3 Itu Sama dengan Arus Defleksi Dikali R2 Tambah R1 Tambah RM Kita Masukkan Nilai Yang Sudah Diketahui Nanti Dapatkan Persamaan Ketiga Yaitu 99 99 59 50 R3 Sama dengan 50 R2 Tambah 50 R1 Tambah 2500 Kemudian Untuk mendapatkan Nilai R1 Kita hanya perlu Untuk Mengeliminasi Persamaan 1 dan 2 Kita Masukkan Persamaan 1 dan 2 Persamaan 1 Yaitu R3 Tambah R2 Tambah R1 Sama dengan 0,25 Sedangkan Persamaan Keduanya Yaitu 99 9 9 50 R3 Tambah 99 9 50 R2 Dikurang 50 R1 Sama dengan 2500 Kemudian Supaya Dapatkan Nilai Yang Sama Maka Kita Kalikan Persamaan 1 Dengan 99 9 50 Nanti Dapatkan Nilai Hasil Akhirnya 100 R1 Sama dengan 22 487 5 Kemudian Untuk mendapatkan Nilai R1 Kita 487 5 Per 100 R1 Dapatkan Hasil Nilai Tahanan R1 Yaitu Sebesar 0,225 Ohm Kemudian Yang C Yaitu Menentukan Nilai R2 Untuk Menentukan Nilai R2 Kita Perlu Mengeliminasi Persamaan 1 Dan 3 Kita Masukkan Persamaan 1 Kemudian Kita Menentukan Persamaan 3 Kemudian Kita Kalikan Nilai Persamaan 1 Dengan 99 9 9 9 50 Nanti Akan Dapatkan Hasil Akhirnya Yaitu Sebesar 100 R2 Ditambah 100 R1 Ditambah 1 R1 Sama dengan 244 R2 487 5 Kemudian Kita Substitusikan Nilai R1 Yang Sudah Kita Dapatkan Tadi Pada Pada Poin B Ke Persamaan 4 Kita Masukkan Nilai R1 1 Juta R2 Ditambah 1 R1 Sama Dengan 247 487 5 Kita Masukkan Nilai R1 Ditambah Hasil 1 Juta R2 Tambah 225 R2 Sama dengan 247 487 5 Kemudian Kita Kurangkan Kita Pindah Ruaskan 225 R2 Ditambah Hasil 1 Juta R2 Sama dengan 22 R2 487 5 Kemudian Untuk Mendapatkan Nilai R2 Kita Bagikan 22 457 5 Per 1 Juta Kita Dapatkan Hasil R2 Sama dengan 0,0 225 Ohm Kemudian Yang terakhir Yaitu Mencari Nilai Dari R3 Nah Untuk Mencari Nilai R3 Kita Tinggal Memasukkan Atau Mensubstitusikan Nilai R1 Dan Nilai R2 Yang Sudah Dapatkan Pada Persamaan Sebelumnya Termasukkan Nilai F1 Dan F2 Ke Persamaan 3 Persamaan 3 Tadi Yaitu 999 950 F3 Itu Sama Dengan 50 F2 Tambah 50 F1 Tambah 2500 Nanti Kita Masukkan Nilainya Akan Dapatkan Persamaan 999 950 F3 Sama Dengan 251 2512 3 75 Kemudian Untuk Dapatkan Nilai F3 Tinggal Kita Bagikan 2512 3 75 Per 999 950 Maka Akan Dapatkan Nilai F3 Sebesar 0,0025 Ohm Nah Mungkin Untuk Soal Yang Ketiga A Sampiris Sudah Selesai Pembaksanya Mungkin Sampiris Untuk Soal Selanjutnya Yaitu Soal Keempat Dan Kelima Akan Dilanjutkan Dibahas Oleh Saudari Putri Kepada Saudari Putri Saya Persilakan Terima Kasih Nah Baiklah Terima Kasih Kepada Rekan Saya Saudara Aman Yang Dimana Rekan Saya Tersebut Sudah Menjelaskan Dengan Sangat Baik Dan Untuk Materi Selanjutnya Atau Contoh Contoh Soal Anduknya Itu Akan Saya Jelaskan Sebelum Saya Jelaskan Ada Baiknya Saya Memperkenalkan Diri Saya Putri Putri Kauzia Fradawis Dasar Dikam Dukti Di sini Saya Akan Menjelaskan Materi Atau Contoh Soal Nomor Empat Dan Sebelum Saya Menjelaskan Saya Akan Menjelaskan Secara Singkat Dulu Tentang Materi Ini Tentang Jembatan Redstone Jembatan Redstone Ini Dipakai Untuk Memperoleh Keteritian Dalam Melaksanakan Pengukuran Terhadap Suatu Tahanan Yang Nilainya Relatif Kekil Pada Gambar Tersebut Sudah Terdapat Rangkaian Jembatan Redstone Secara Sederhana Dimana Terdapat Empat Resistor Ada R1 R2 R3 Dan R4 Kemudian